Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian, tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian bapak-bapak ibu-ibu sekalian dan mudah-mudahan kita terus akan bekerjasama untuk bangsa dan negara kita supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan yang lebih besar senantiasa menyertai bapak-bapak ibu-ibu dalam pengabdian bapak-bapak ibu kepada negara dan bangsa. Dan semoga Indonesia selalu kuat dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Shalom. Om Santi 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 Om. Jadi terharu ya Pak. Tapi izinkan kami Pak Menteri Pertahanan yang terhormat, Bapak Presiden terpilih, untuk menayangkan sedikit saja sebelum kita melakukan pendanda tanganan. Namun sebelumnya, tadi karena terharu saya lupa, saya harus ketok dulu bahwa pemerintah juga telah menyetujui agar RUU kerjasama kelima negara, kerjasama di bidang pertahanan, untuk dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripunan DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Jadi pemerintah juga telah menyetujui, kata ketok. Dan kami mohon izin, Bapak, ada sedikit kenangan, sedikit dari rapat Bapak pertama di Komisi 1. Kami mohon ditayangkan. Kami mohon ditayangkan. Kami mohon ditayangkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.